Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, seluruh kawan-kawan semua Mohon banget banget nih ya Gue udah berbulan-bulan Fakfung dan gak update lagi video Dan baru hari ini lagi Gue sempet bikin video kan Buat Apa sih, nambah koleksi video-video yang mudah-mudahan Di kesempatan kali ini Gue pengen sharing aja sih Perjalanan dari awal gue kuliah Sampai akhirnya kemarin di bulan Juli Gue bisa nyelesaikan kuliah gue gitu Yang pertama, gue mau cerita sedikit lah ya Prespek lagi, ulang gimana Apa sih, cerita waktu awal masuk gue kuliah Kayak gimana gitu Jadi, waktu lulus SMK itu Emang dari diri gue pribadi sih Belum pengen kerja dulu Pengennya Setelah lulus Pengen kuliah sampai pesantren lagi gitu Tapi kan Karena terbatasan biaya ya Dan orang tua juga Kalau dari orang tua gue sendiri Kalau memang dari gue yang pengen kuliah Ya sudah, silakan Tapi cari biaya siswa gitu Cari Cari tempat dimana gue bisa belajar Tanpa orang tua gue mengeluarkan uang untuk bayaran gitu Atau orang tua gue gitu Ya akhirnya kan waktu itu lulus SMK Susah juga ya Buatnya Buat apa sih Buat dapetin biaya siswa Lumayan susah juga gitu kan Ya akhirnya Alternatif Mau gak mau Gue harus kuliah sambil kerja gitu Dan awalnya gak pernah sempat kepikiran sih Kalau pada akhirnya gue bakalan kuliah sambil kerja Karena emang niat awalnya gue pengen kuliah aja gitu kan Nanti gitu kerjanya Kalau misalkan gue udah selesaiin kuliah gue Nah singkat cerita Waktu itu Adalah tuh Program dari salah satu kapus swasta di Cikarang Yang nyedain Apa sih program kuliah sambil kerja Nah awalnya tuh Gue gak Apa sih gak langsung kerja Jadi kuliah dulu Langsung kuliah dulu Akhirnya kerjanya nyari sendiri Nah di awal itu Orang tau cuma ngasih uang Untuk masuk kuliah itu kan Total masalah 3 juta sekian lah Orang tau cuma ngasih setengahnya Mama gue bilang Nih mama cuma punya uang Segini Setengahnya Evan cari sendiri Yaudah Kan saking kepengennya ya Saking kepengennya Gue kuda Yaudah Gak apa-apa Nanti setengahnya insya Allah Dari mana aja juga ada Nanti Evan setengahnya Evan yang bayar Dan Apa ya Ada perasaan takut ya Pasti ada lah ya Yang namanya orang merulus SMK Ya gak tau gue juga Maksudnya gak tau Gue bakalan kerja dimana Kerja sebagai apa Gue gak tau Dan Buat nyari Biaya Uang masuk itu juga Gue bingung Sempet bingung Cuman Alhamdulillah Ada aja gitu kan Jalannya ada aja Akhirnya Setelah beberapa bulan tuh Pas Udah deket-deket Waktu mau masuk kuliah Kan kuliah masuk September ya Jadi pendaftaran dari bulan Mei Bulan Mei ke September Tadi datang beberapa bulan Nah Full tuh bulan Ramadan Gue di rumah Karena abis lulus Full bulan Ramadan Gue di rumah Gak nyari kerja sama sekali kan Nah setelah bulan Ramadan Karena gue Ngeliat Apa sih Ada waktu nih Cuman Waktunya udah nge-press gitu Dari bulan Juli Agustus ke September Udah nge-press Karena kan Gue harus ngelunasin Biaya masuk itu Sebelum perkuliahan dimulai Jadi akhirnya Setelah Ramadan Idul Fitri Gue langsung buru-buru Nyari kerja Alhamdulillah Dari Idul Fitri tuh Seminggu Setelah seminggu Gue langsung nyari kerja kan Nah Alhamdulillah langsung Dapet kerjaan Nah Akhirnya Disitulah Apa sih Dari kerjaan itulah Akhirnya Selama Kurang lebih Gue kerja di pet perusahaan itu Selama kurang lebih 3 tahun Selama 6 semester itulah Akhirnya Gue bisa dapetin Uang buat biaya kuliah gue tuh Dari kerjaan itu Jadi Apa ya Pesan Mungkin Yang pengen gue sampein Ke kawan-kawan semua ya Ke orang yang gue kenal Maupun Nanti Kawan-kawan yang Tonton video gue Meskipun gak kenal Sama gue Ketika lu Mutusin Membuat sesuatu yang baik Ya terutama Untuk pendidikan Don't be afraid gitu Jangan pernah takut Bahwa Lu bakalan kehilangan Kehilangan Kesempatan Buat melanjutin itu Karena kan Pendidikan itu kan Sesuatu yang baik Sesuatu yang bagus Sesuatu yang menurut gue Jauh lebih berharga Daripada Duit Atau Harta gitu Maka ketika Ketika lu Nuntut ilmu Buat Buat apa sih Nyari Pengetahuan Nyari ilmu Maka nanti Jalan-jalan yang gak terbuka Itu bakalan Kalau lu bukain Bakalan Kalau lu kasih tau Kalau lu kasih jalan Oh kesini 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 Jadi jangan pernah takut Jangan pernah temas Kalau misalkan Urusannya pendidikan Jadi Buat kawan-kawan yang Pengen banget kuliah Tapi Ngerasa gak punya uang Ya Banyak jalan Lu bisa nyari beasiswa Kalau misalkan Buat yang Memang Kemampuannya Di atas rata-rata Lu bisa pakai Cara itu Tapi kalau misalkan Enggak Lu bisa sambil Bisa kuliah Sembilan kerja Nah Yang kedua Mungkin gue mau cerita Apa sih Pase-pase Selama Gue kuliah Sembilan kerja Ya Mungkinnya Pase-pase Awal Tiga bulan pertama Gue ngerasa Kayak yang Wah Gue sebenernya Bisa gak Ngejalanin ini Sampai Gue lulus nanti Karena Jujur ya Kuliah sembilan kerja Itu Double Men Maksudnya Lu sebagai pekerja Itu Balik kerja Sudah capek Kalau gak Misalkan Lu sebagai Masjur Masjur Balik Ngampus Itu kan Ada perasaan Capek Nah Apalagi Lu kuliah Sambil kerja Lu habis pulang kerja Lu harus menangkat kuliah Double Wah Itu bener-bener Capeknya Bener-bener Capek Maksudnya Wah Gak bisa gue Ungkapin Gitu Rasa capeknya Tapi Alhamdulillah Ketiga bulan awal Ya mau gimana Maksudnya kan Emang keinginan Gue dari dulu juga Kuliah Jadi mau gak mau Dijalanin Malu juga Gitu Semua orang tua Kalau misalnya Sampai gue berhenti Di tengah jalan Akhirnya Ya udah Tiga bulan awal Memang sulit Ya memang susah Tapi setelah Dijalanin Oh Ya sudah Dinikmatin aja Dijalanin aja Yang bisa gue lakuin Saat itu Ya udah Dijalanin Gue gak bisa Ngeluk ke siapa-siapa Gitu Gue gak bisa Apa sih Meluapkan Keresahan gue Ke siapa-siapa Karena memang Itu pilihan gue Dan Memang itu Yang udah Jadi Apa sih Jalan yang udah Gue pilih Makanya Ketika setelah Tiga bulan itu Ya udah Mau gimana Nanti Jalanin aja Gitu Jadi Selalu Orang lebih Tiga tahun Gue lanjut Ke penyitung Nah Setelah Abis kontrak Niatnya sih Pengen Langsung Ini ya Fokus Fokus Buat Menyusun tugas Akhir gue T.A. Gue kan Karena udah Semester 7 Ke 3 tahun 3 tahun 6 semester Nah Di semester 7 Sebenernya Ketika abis kontrak Dari perusahaan yang pertama Gue pengennya Fokus Fokus Buat Menyusun Tugas akhir gue Biar gak Ngarit Jadi Biar Ketika waktunya Gue lulus Yaudah Lulus Gak mau Nambah semester 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 Lagi Gitu Karena Apa ya Gue masih punya Banyak target Sih di hidup Sih di hidup Gue Bukan Cuman Maksudnya Bukan Cuman Ya Mondar-mandir Di S1 Aja Gitu Kalau Misalkan Memang Ada rezeki Dan memang Ada kesempatan Gue sih Maunya lanjut Lagi Ke S2 Makanya Kenapa Gue tuh Pengen Bener-bener Penyelesaian Kuliah Di waktu Yang Emang Seharusnya Selesai Gitu Tapi Waktu itu Di semester 7 Ternyata Apa ya Alhamdulillah Juga Sih Gue gak Gabilang Ini musibah Tapi Ya Alhamdulillah Waktu itu Temen Malah Justru Ada yang Nawarin Gue kerjaan Nah Ketika Gue Ngelamar Di Tempatnya Dia Ternyata Alhamdulillah Langsung Diterima Apa ya Ada Seneng Ada Perasaan Aduh Gue pengen Fokus dulu Padahal pengen Kerja dulu Cuman Gimana ya Di kerjaan Yang Kedua itu Gue bisa Learn lagi Learn Di luar Kuliah Di luar Kuliah Tapi Learn gitu Di tempat Yang Yang Kedua ini Gue bener Bener Ngerasain Bahwa Gue kerja Bukan Cuman Apa Cuman Uang Variantisnya Waktu itu Tapi Bener Bener Gue Di sana Di tempat Yang Kedua itu Gue Kerjanya Belajar Banyak Yang Gue Belajarin Banyak Yang Gue Dapat Di situ Meskipun Periode Gue Di situ Itu Periode Yang Cukup Singkat Cuman Sekitar Sampai 7 Bulan Gue Di situ Karena Memang Gue Bilang Sama Atasan Bahwa Jauh Apa Mbak Saya Gak Bisa Lanjut Karena Karena Memang Target Gue Waktu itu Di awal Semester 7 Emang Udah Gak Kerja Cuman Karena Memang Waktu Terikat Sampai 6 Bulan Akhirnya Udahlah Secara Profesional Gue Selesaikan Dulu 6 Bulan Itu Cuman Setelah 6 Bulan Gue Bilang Ke Atasan Gak Bisa Lanjut Karena Buat Fokus Apa Sih Nelesai Inskripsi Gue Tulas Akhir Gue Dan Selama 6 Bulan Itu Bener Bener Gue Dapet Sesuatu Yang Selama Ini Gak Gue Tahu Sesuatu Yang Wah Iya Ternyata Di Gini Gini Jadi Apa Sih Justru Di Akhir Akhir Di Akhir Akhir Gue Nyesain Kuliah Gue Dapet Tempat Tergan Yang Bikin Gue Jadi Belajar Lagi Alhamdulillah Dan Akhirnya Setelah Habis Kontrak Di Bulan Maret 2021 Gue Bener Bener Fokus Nyesain Skripsi Karena Proposal Itu Di Bulan Maret Oh Ya Di Bulan Maret Jadi Gue Abis Kontrak Itu Hari Jumat Tanggal 26 Tanggal 27 Ya Gue Sidang Proposal Jadi Tari Itu Sebenernya Sidang Proposal Itu Di Januari 2021 Tapi Karena Kerjaan Gue Yang Sebelum Ini Apa Sih Menguras Pemikiran Menguras Pemikiran Menguras Pemikiran Jadi Gue Gak Bisa Apa Ya Multitasking Buat Ini Gue Kerja Juga Gue Menjadi Proposal Juga Gak Bisa Jadi Gue Waktu itu Bener-bener Wah Gue Selamat Salah Satu Nih Kerjaan Harus Gue Pingkirin Dulu Harus Fokus Sama Skripsi Jadi Waktu Target Januari Dan Ternyata Baru Selesai Itu Di Bulan Maret 3 Bulan Ya Gak Apalah Ya Akhirnya Di Bulan Maret Gue Proposal Dan Alhamdulillah Lulus Dan Posisi Tidak Terjatuh Dari Maret April Mei Juni Nah Target Skripsi Itu Gue Ngerjain Skripsi Itu 2 Bulan Di Bulan Mei Gue Sidang Harusnya Subscripsinya Tapi Karena Waktu Itu Di Bulan April Mei Kepotong Sama Romadon Dan Lebaran Jadi Waktu Gue Bimbingan Itu Apa Si Agak Terhambat Gue Ngerasa Apa Si Kalau Misalkan Di Bulan Romadon Gue Bimbingan Itu Agak Mengganggu Gitu Si Dosen Pembimbingnya Karena Waktunya Kan Waktu Yang Sakral Buat Kita Ngejalan Ibadah Jadinya Selama Romadon Gue Bener-bener Full Gak Bimbingan Jadi Gue Berbimbingan Lagi Setelah Lebaran Jadi Target Proposal Januari Jadi Majunya Maret Nah Deskripsi Yang Targetnya Tadinya Mei Itu Jadinya Majunya Juli Tapi Ya No problem Karena Masih Masih Di tahun 2021 Gue Menganggapnya Bahwa Ya Masih Sesuai Target Akhirnya Deskripsinya Baru Bisa Gue Garap Bisa Gue Selesai Itu Setelah Lebaran Gue Baru Bimbingan Dan Akhirnya Gue Maju Sinang Di Juli 2021 Nah Ini Gue Menunjukin Aja Dan Sebagai Kenangan Aja Gue Nggak Tau Maksudnya 5 Tahun 10 Tahun Kedepan Gue Bakalan Jadi Apa Gue Bakalan Jadi Orang Penting Atau Enggak Tapi Gue Bikin Video Ini Supaya Nanti Di 5 Atau 10 Tahun Lagi Gue Bisa Lihat Lagi Gue Bisa Kenang Lagi Maksudnya Apa Sejarah Perjalanan Gue Untuk Dapetin Ini Ini Yang Gue Tujukin Ke Kawan Lanceng Wah Ini Skripsi Gue Udah Jadi Hard Cover Tinggal Dikumpulin Aja Ke Bagian Kampus Nah Ini Yang Apa Sih Yang Jadi Bukti Perjuangan Gue Selama 4 Tahun Selama 4 Tahun Gue Kuliah Kuliah Dengan Apa Sih Uang Gue Sendiri Hasil Penget Trust Gue Sendiri Nah Hasilnya Itu Ini Gue Pengen Menunjukin Dengan Menurasa Bangga Ketawan Semua Bahwa Gue Udah Berhasil Udah Berhasil Sih